Apakah kalian masih menyambung kabel dengan cara seperti ini? Cara ini kurang baik ya teman-teman Karena jika solasi lepas maka akan terjadi konsleting seperti ini ya Lalu ini juga kurang kuat ya Jika ditarik maka akan mudah lepas ya seperti ini Nah jadi untuk cara penyambungan yang aman itu seperti ini ya teman-teman Kita potong pendek dan panjang seperti ini ya Lalu untuk ujungnya kita buat cabang dua seperti ini ya Lalu tinggal kita lilitkan ujung kawatnya seperti ini ya Kita lilit satu persatu lalu kita lilit untuk yang satunya seperti ini Lalu kita gabungkan dan kita lilit kembali ya sampai benar-benar rapi seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita sambung untuk kabel yang satunya dengan cara yang sama seperti tadi ya Dan ini hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman Jadi lebih kuat ya kita coba tarik Lebih kuat dan juga lebih aman ya tentunya Oke terima kasih semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya